Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran sejarah kita. Sebelum dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan dimimpin oleh Kriptina. Teman-teman, rila kita berdoa dalam nama Bapak dan Bukla dan Bukla. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar Tuhan. Lancarkan proses belajaran kami Tuhan, agar Bu Ella Tuhan baru kami bisa menjelaskan materi dengan lancar dan kami bisa memahami materi yang menjelaskan dengan baik Tuhan. Semua ini Tuhan kami doa Tuhan dengan bantuan anakmu Tuhan yang dikutuhi Tuhan. Dan dikutuhi Tuhan, kami kutuhi Tuhan yang dikutuhi Tuhan. Oke, terima kasih ya Kristina. Selamat pagi semuanya, sehat. Hari ini kita mau lanjut pembelajaran. Kan kemarin kita sudah membahas, sudah mengerjakan LKPD juga tentang kondisi lingkungan Pradaban Mesopotamia. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kondisi lingkungan Pradaban Mesopotamia. Tapi sebelum dimulai, saya ingatkan dulu untuk presensi. Nah, ini sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan, ada rekan saya di sini, ada Bu Kris, mungkin Bu Kris bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semuanya. Saya yang berkata, saya guru sejarah di waktu ini. Mungkin hari ini saya akan menjadi survei untuk pengamet di Zoom-nya sejarah Minatwa 10 ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Kris. Oke, kita mulai ya, sunscreen-nya. Masih ingat nggak ini kemarin gambar apa? Ayo, yang kemarin kan sudah ngerjain tuh LKPD-nya, masa masih nggak tahu ini namanya bangunan apa? Lupa? Wah, ini percuma berarti dikasih LKPD, dikasih modul. Digurat, Bu. Digurat. Digurat. Ada di mana? Digurat itu ada di mana? Dari Pradaban apa? Halo, lupa semuanya? Mesopotamia, Bu. Mesopotamia, pintar. Kalau yang ini? Gambar yang kedua nih. Apa ini? Bangunan apa? Lalu dia dari mana? Spings. Spings dari? Spings dari Mesir. Spings dari Mesir. Spings dari Mesir. Saluran air. Jalur air. Dari mana? Dari Pradaban apa yang bikin saluran air seperti ini? Roma. Roma. Kalau yang ini? Apa ini namanya? Dari Pradaban apa? Yang umumnya itu bukan? Ini namanya kamar mandi raksasa, grid bed. Ini dari Pradaban? India. Oke, India. Nah, sekarang kita masuk di KD 3.11 menganalisis Pradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan Pradaban masa kini. Sebenarnya apa sih sisa-sisa Pradaban dunia kuno? Kalau tadi kan kita bahas dari bangunan-bangunannya. Sebenarnya peninggalannya itu banyak. Ini yang ada di layar kalian, huruf alfabet, itu juga peninggalan dari Pradaban kuno. Terus sekarang kita nih, tahu nama-nama hari, Sunday, Monday, Tuesday, itu juga pengaruh dari Pradaban. Nama-nama planet, mulai dari Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, itu juga peninggalan dari Pradaban. Nah, jadi kalau saya tanya, ada sebutin dong lima Pradaban di dunia kuno yang tadi udah kita bahas apa aja? Pradaban apa aja nih yang ada di dunia? Esopotamia. Esopotamia. Mesir. Mesir. Nani. Nani. Romawi. 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 Oke, yaudah. Nani. India. Ya, yaudah lima ya. Saya tambahin, tadi yang belum disebutin ada Amerika dan Cina. Nah, itu nanti semuanya akan kita bahas, cuman hari ini kita fokus dulu ke kondisi lingkungan, serta pengaruhnya. Kan kemarin kalian udah nonton Youtubenya, udah kerja LKPD-nya. Jadi nanti untuk pembelajaran sejarah ini, untuk tes kognitif, saya akan menggunakan tes evaluasi. Afektifnya nanti akan saya nilai kedisiplinan kalian, kalau kalian masuk Zoom-nya terlambat, terus absennya terlambat, ngumpul tugasnya terlambat, itu juga nanti pengaruhkan nilai sikap kalian. Terus untuk psikomotoriknya, saya minta untuk membuat browser sejarah, terus nanti di-upload ke Instagram, maksimal tanggal 2 November. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ternyata sudah hadir Pak Nata. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Dalam pertemuan kali ini, saya bertugas sebagai observer. Terima kasih, selamat belajar. Terima kasih, Pak Nata. Kita lanjutkan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk YouTubenya, materi dari LKPD, silahkan kalian lihat, kalian download. Terus nanti LKPD-nya kemarin sudah saya cek sebagian, dan jawabannya juga sudah bagus-bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke pembelajaran kita hari ini. Tentang ancient Mesopotamia. Nah, kemarin di YouTube melihat peta ini enggak kalian? Saya cantumin enggak kemarin di YouTube saya? Atau di LKPD kalian? Ini adalah peta Mesopotamia kuno. Nah, kalau saya lihat tarik garis merah nih, kalau sekarang wilayah Mesopotamia itu ada di negara mana ya? Ada yang tahu enggak? Irak, Bu. Irak. Terus mana lagi? Iran. Iran. Terus. Kalau kita sekarang nyebutnya daerah ini daerah timur tengah nih. Nah, kalau dulu ini namanya Mesopotamia. Jadi negara apa aja yang ada di sana? Irak, Iran. Terus? Lupa. Oke, tapi jawabannya... Turki, Bu. Apa? Apalagi yang ada di sana? Turki, Turki. Turki. Nah, ini kalau kita lihat petanya ya, di sini ada pusatnya adalah negara Irak. Sebelah kanan sini ada negara Iran. Di bawah ada negara Arab Saudi. Lalu di utara sini ada negara yang namanya Turki. Jadi saat ini daerah Mesopotamia itu ada di negara, mayoritas ada masuk ke dalam wilayah Irak. Nah, kalau kalian lihat berita-berita terbaru, Irak itu sampai sekarang itu masih sering terjadi perang. Nanti kita lihat, kira-kira di masa lalunya mereka juga masih suka perang atau enggak? Sampai sini ada yang menanyakan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sebutan dari Mesopotamia. Mesopotamia itu disebut the land between the rivers. Kok bisa seperti itu? Karena dilihat dari asal katanya. Ada yang tahu enggak Mesopotamia itu asal katanya apa? Mesos dan Potamos. Mesos dan Potamos. Mesos artinya? Tengah. Potamos? Sungai. Oke, jadi kalau dilihat dari asal katanya nih ya, Mesos, Tengah, Potamos, Sungai. Jadi kalau diartikan kita gabung gitu ya. Artinya adalah di tengah-tengah sungai atau di antara sungai. Enggak mungkin kan di tengah sungai, nanti kebanjiran mereka. Maksudnya di antara sungai. Karena emang sungai di sana itu ada banyak sekali. Ada yang bisa nyebutin enggak sungai di sana apa aja namanya? Sungai yang di Mesopotamia? Tigris, Efrat. Tigris sama? Efrat. Nah ini saya bantu dengan peta nih. Coba cari dong di mana sungai Tigrisnya. Ada di utara atau selatan yang Tigris? Utara. Tigris ada di utara. Yang Efrat ada di? Selatan. Selatan. Nah, kalian kan rata-rata agamanya Katolik atau Kristen ya. Coba deh kalian cari di alkitab kalian. Itu ternyata sungai Efrat dan Tigris ini sempat beberapa kali dibahas. Terutama kalau kalian lihat itu di kejadian. Ayat 10 sampai 14. Di situ disebutkan tentang adanya sungai Efrat dan Tigris. Tapi dia nyebutinnya enggak cuma dua sungai itu aja. Ada dua sungai yang lainnya. Tahu enggak yang pernah, yang mungkin sering baca alkitab? Sungai apa tuh yang lain? Selain Efrat dan Tigris? Pison. Sama? Gihon. Gihon. Oke, jadi di kitab kejadian itu ada dua sungai yang lain ya. Itu sungai Pison dan Gihon. Pertanyaannya, ini kira-kira sungai Pison dan Gihon beneran ada? Atau memang ini hanya sebuah kiasan? Nah, itu yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Nah, kita lanjut dulu ya ke materi yang selanjutnya. Nah, ini sebutan lain dari peradaban Mesopotamia, yaitu The Cradle of Civilization. Ini ada soalnya di LKPD. Yang tahu artinya apa itu The Cradle of Civilization? Ayo, yang udah ngerjain di LKPD. Apa artinya The Cradle of Civilization? Apa? Cikal bakal dari peradaban Mesopotamia. Oke, jawabannya sudah benar ya. Yang lainnya ada yang mau nambahin? Tadi dijawab, Cikal bakal lahirnya peradaban dunia. Ada yang mau nambahkan? Atau sudah cukup? Oke, ini sudah cukup sih sebenarnya. Memang The Cradle of Civilization artinya adalah peradaban Mesopotamia merupakan peradaban yang paling tua dan melahirkan peradaban besar lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kalian pernah dengar situs Gunung Padang nggak? Nggak pernah dengar? Situs Gunung Padang adalah situs purbakala terbesar yang saat ini dimiliki Indonesia. Ada yang tahu di mana lokasinya? Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat bentuknya, situs Gunung Padang itu bentuknya mirip dengan piramida yang ada di Mesir. Dan hasil penelitian terbaru, hasil uji karbon, ternyata usia situs Gunung Padang itu lebih tua daripada yang ada di Mesir. Jadi, saat ini situs Gunung Padang ini sedang direkonstruksi, sedang dibentuk ulang gitu, sejak zaman SBY, tapi sampai sekarang belum selesai, dengan berbagai hambatan. Nah, kalau ini benar, berarti ada peradaban yang lebih tua daripada Mesopotamia, yaitu Indonesia. Pertanyaannya adalah, tapi kenapa Indonesia tidak disebut sebagai The Cradle of Civilization? Apa yang dimiliki Mesopotamia, dan tidak dimiliki oleh si Mesir dan juga Indonesia, dengan situs Gunung Padangnya? Kira-kira apa kelebihannya Mesopotamia? Sampai dia disebut The Cradle of Civilization? Karena peradaban Mesopotamia itu mengembangkan tulisan. Oke, jawabannya benar ya. Tadi dari Christina ya. Jadi alasannya adalah karena Mesopotamia memiliki tulisan, dan itu tidak dimiliki oleh Indonesia dan Mesir. Pengembangan kita telat. Makanya nih kalian generasi muda Indonesia, rajin-rajin nulis. Supaya kita lebih dikenal oleh semua bangsa yang ada di dunia. Ini adalah huruf pertama di dunia. Namanya apa? Kuneifom itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia, huruf? Huruf Paku. Huruf Paku. Kenapa disebut huruf Paku? Coba deh amati bentuknya. Oke Paku. Bentuknya mirip dengan Paku. Makanya disebut dengan huruf Paku. Nah, nanti kita amati kenapa dia membentuk tulisan dan seterusnya. Sekarang kita fokus ke lingkungan dulu. Nah, ini kemarin tugas kalian ya. Saya suruh menggambarkan wilayah Mesopotamia dengan segala bentuk permukaan bumi yang ada di sana. Ada pergunungan Armedia. Bu, pergunungan Armedianya sekarang nggak ada. Ada yang tahu nggak nama lain pergunungan Armedia ini apa? Soalnya Armedia itu nama dulunya gitu loh. Sekarang namanya udah diganti. Namanya apa sekarang? Ada yang tahu? Pergunungan Armenia. Armenia. Nah, nama lainnya lagi bener sih. Yang lebih terkenal. Pegunungan Kau? Pegunungan Kaukasus. Ya, bener. Sekarang namanya jadi Pegunungan Kaukasus atau Armenia. Nah, di wilayah ini ada yang namanya The Fertile Crescent Moon. Ada yang bisa melihat nggak di mana The Fertile Crescent Moon-nya? Kalau di peta yang saya tampilkan nih. Ini ada peta Mesopotamia. The Fertile Crescent Moon ada di? Yang di bagian di Arsir Biru. Yang di Arsir Biru ada di sini ya. Nah, apa sih bedanya daerah The Fertile Crescent Moon dengan daerah yang ada di sekitarnya? Kalian bisa amati deh. Ini ada daerah nggak di Arsir Biru dan nggak ada apa-apa. Di sini ada daerah nggak di Arsir Biru dan di sini cuma ada Pegunungan Kaukasus. Nah, di sini ada wilayah The Fertile Crescent Moon. Perbedaannya yang pertama adalah satu sungainya. Kalian bisa lihat di sini ada daerah sungai ada banyak nih. Di sini ada sungai Tigris, di sini ada sungai Efrat. Yang kedua, hanya di daerah sini muncul kota-kota. Coba lihat di sini. Ada kota-kota nggak? Nggak ada kan? Ini karena daerahnya Tandus, daerah Gurun. Di sini juga nggak ada kota-kota. Karena di sini daerah Pegunungan. Tapi di sini banyak kota didirikan. Dan di sinilah peradaban Mesopotamia berkembang. Coba nih kita bayangin ya. Ini daerah di atas gunung, di bawah Gurun. Yang subur cuma di sini. Kira-kira wajar nggak kalau mereka nanti saling berebut kekuasaan di wilayah yang subur ini? Wajar. Sangat wajar ya. Nah, nanti makanya rata-rata bangsa di sini itu saling menyerang satu sama lain untuk merebut wilayah kekuasaan. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa bertahan, biasanya mereka memutuskan untuk pergi. berpindah dari wilayah ini. Karena untuk tinggal di sini itu persaingannya sangat ketat gitu. Kamu harus benar-benar jadi bangsa yang kuat supaya kamu bisa menetap di wilayah ini. Karena persaingannya sangat besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kenapa daerah ini subur? Ada yang tahu nggak kenapa daerah ini subur? Udah saya bantu nih dengan gambar. Kumpur. Nah, asal kesuburannya itu karena lumpur. Apa hubungannya lumpur dengan sungai? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Kok ada sungai jadi subur? Emang kalau nggak ada sungai, nggak subur? Jawabannya sudah benar, karena adanya lumpur. Ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut? kok bisa lumpur membawa kesuburan? Apa hubungannya? Tita mau ngejelasin? Soalnya, soalnya kalau, apa, lumpur itu kayak menyerap air sama sat-sat harga gitu nggak sih, Bu? Oke, jadi memang kalau di sekitar sungai, biasanya kita lihat sungai gitu ya, di kanan kirinya itu kan ada endapan lumpur. Nah, ini saya bantu dengan gambar. Nah, biasanya di sekitar sungai, di kanan kirinya itu ada endapan lumpur. Dan endapan lumpur itulah yang membuat tanahnya menjadi subur, karena ada unsur haram, mineral, dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat nih, kondisi geografis Mesopotamia, selain di sekitar sungai itu daerahnya tandus, cenderung kering gitu. tapi sekitar sungai, itu ada tumbuhan, ada sesuai apa ya, bisa menjadi sumber kehidupan loh. Sehingga mereka sangat memperebutkan mahan-mahan yang ada di sekitar sungai, karena sangat efektif untuk lantep tanian, tanahnya juga bisa untuk membangun rumah, dan sebagainya. Sehingga nanti mereka berebut untuk tinggal di sekitar sungai. Nah, oleh sebab itu juga, nanti di sekitar sungai, itu muncul kota-kota. Ada kota Ur, Babylonia, Asyur, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus apa sih masalah mereka? Mereka tinggal di daerah yang subur. Sudah dong, masalah selesai. Ternyata enggak. Mereka masih punya tantangan alam. Ada yang bisa ngejelasin enggak tantangan alam yang dihadapi masyarakat Mesopotamia itu apa ya? Banjir. Banjir. Terus apa lagi? Banjir kalau lagi musim banjir. Kalau enggak musim banjir gimana? Kekeringan. Kekeringan. Itu dua masalah utama mereka. Kalau banjirnya terlalu besar, rumah mereka hancur, desa mereka hancur. Tapi kalau enggak ada banjir, lahan pertanian mereka yang hancur. Nah, ini tantangannya mereka. Kita bayangin deh, kita hidup di daerah yang tandus, hidup kita bergantung pada air, tapi kalau lagi musim hujan, banjirnya berlebihan. Kalau lagi musim, keringnya juga berlebihan. Kira-kira respon kita seperti apa? Dengan tantangan alam yang seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Membuat saluran air. Membuat saluran air, atau disebut sebagai saluran irigasi. Nah, ini bukti nyatanya nih. Kalau kita melihat di Mesopotamia zaman sekarang, ternyata saluran-saluran air kuno itu, itu masih ada. dan mereka benar-benar membuat saluran air, mereka membuat kanal-kanal untuk mengatur luapan air. Jadi, mereka alihkan ke bendungan. Fungsinya apa? Ketika musim hujan, air dalam bendungan ini, mereka bisa alirkan lagi ke kanal-kanal, terus masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, nanti ketika musim, eh, musim kemarau. Ketika musim hujan, airnya mereka tampung, mereka masukkan ke bendungan. Seperti itu fungsinya. Nah, harusnya ini bisa ditiru sama Indonesia. Kalau kalian melihat program kerjanya Jokowi, tahun 2023, Indonesia itu targetnya membangun 65 bendungan baru. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan Mesopotamia, Mesopotamia ini bisa survive, bisa mencapai puncak kejayaan, karena mereka mensejahterakan para pertaninya, dengan cara membangun bendungan. Nah, bayangin kalau Indonesia punya bendungan, nggak cuma di Jawa, tapi merata di seluruh Indonesia, karena sekarang juga proyeknya banyak dibangun di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Barat itu mulai dibangun bendungan. Kan enak nanti petaninya. Kalau udah naneng susah-susah, ternyata pas mau panen, nggak ada air kan, kasihan. Nah, ini salah satu program kerjanya Jokowi, untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Nah, ini ya. Bentuk kanalnya seperti ini, sangat sederhana, cuma digali aja, karena memang, apa ya, ini kan masih periode peradaban, jadi alatnya juga masih sederhana. Nah, sekarang kita analisis yuk, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan peradaban Mesopotamia. Ini saya buat dalam bentuk gambar. Ternyata dari kondisi lingkungan ini, itu pengaruh ke sosial masyarakat, pengaruh ke budaya, pengaruh ke kepercayaan, dan juga punya pengaruh ke bidang pemerintahan. Ada yang menjelasin nggak? Salah satunya aja deh. Ini udah saya bantu beberapa gambar nih. Kira-kira pengaruh ke pemerintahan seperti apa? Pengaruh ke sosial, ke masyarakat seperti apa? Kepercayaan seperti apa? Kepada budaya seperti apa? Dari lingkungan yang seperti itu tadi. Silahkan yang mau menjelaskan. Bingung. Gambarannya kayak gini. Bisa nengat nggak ini gambar apa? Cukup jelas nggak di layar kalian? Ini gambar apa nih? Singa. Singa. Yang di atas ini gambar apa? Bunga. Kelihatan nggak bunganya? Nah, keterkaitannya apa? Ini keterkaitan di bidang budaya. Ternyata, misalnya budaya dalam bidang seni gitu ya. Ternyata kondisi lingkungan mereka itu sangat membuat, apa ya? Menjadi sumber inspirasi mereka. Ketika mereka menggambar, ketika mereka melukis, yang mereka gambarkan, yang mereka lukiskan itu awalnya adalah kondisi lingkungan mereka. Sehingga kalau kalian pergi ke kota-kota Mesopotamia pun kuno, Persia, di dindingnya itu ada lukisannya hewan, tumbuhan, seperti itu saja. Tidak ada, apa ya, unsur lain itu masih cenderung sangat minim. Karena mereka menjadikan lingkungan sebagai sumber inspirasi mereka. Oh lingkunganku adanya singa. Yaudah, aku gambarnya singa. Oh lingkunganku adanya ada tumbuhan ini, kaktus, dan sebagainya. Ya sudah, itu yang mereka gambarkan. Sebagai sumber inspirasi mereka. Tidak pernah mereka tercatat gambar lumba-lumba itu tidak ada. Lumba-lumba, pinguin itu tidak ada. Karena memang tidak ada lumba-lumba dan pinguin di lingkungan mereka. Jadi mereka menggambarkan apa yang mereka lihat. Seperti itu. Nah kalau sosial masyarakat, ada yang bisa menganarsis tidak nih? Dari gambar seperti ini. Ini efeknya sangat banyak sih. Salah satunya adalah kepakaian. Kalau kita lihat nih ya, pakaiannya yang ada di Mesopotamia beda kan ya dengan yang ada di Indonesia. Kalian kalau lihat pakaian asli Indonesia zaman dulu, itu pasti cenderung terbuka, terus rumbai-rumbai daun gitu ya. Nah kalau Mesopotamia, karena daerahnya panas, kondisi lingkungan mereka panas, pakaiannya menyesuaikan. Kira-kira pakaian seperti apa yang cocok di daerah panas? Kalian kalau lagi ke daerah panas, biasanya bajunya seperti apa? Pakai jaket biar nggak hitam? Kalau Mesopotamia, kecenderungannya adalah mereka menggunakan pakaian yang tipis, tapi tertutup. Pakai penutup kepala, supaya melindungi mereka dari panas. Jadi mereka nggak mungkin kan pakai baju yang tebal seperti yang ada di kutub utara. Bisa-bisa mereka dehidrasi. Jadi pakaian mereka itu juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Termasuk nanti pembentukan pemerintahan. Itu juga ada pengaruhnya dari lingkungan. Nah, kok bisa sih muncul pemerintahan di Mesopotamia? Padahal kondisi lingkungannya seperti itu ya. Kalau mungkin saya tinggal di sana, mendingan saya pindah deh. Pergi dari wilayah itu bermigrasi gitu kan, sampai ke Indonesia lumayan daerah tropis. Ini kan daerahnya subtropis, tapi termaksud iklimnya kering. Kan ada gurun di sini. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Kok bisa muncul pemerintahan di Mesopotamia? Kemarin saya udah jawab, udah lihat jawaban kalian, jawabannya bagus-bagus loh. Ada yang mau ngejelasin di sini? Karena kan daerahnya kering. Jadi mereka membutuhkan air. Dan pada saat mereka membutuhkan air itu, mereka menggunakan dewa-dewa. Dan dewa-dewa itu akan senang jika dipuja oleh para pendeta. Sehingga mereka selalu merupakan pendeta sebagai pemuja dewa-dewa tersebut. Jadi pendeta-pendeta itulah yang akhirnya menjadi pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi pada saat itu. Oke, itu jawaban dari Christian. Yang lainnya mau menambahkan, itu tadi jawabannya sudah benar loh. Jadi memang kunci utama munculnya pemerintahan itu adalah untuk mengontrol air. Untuk mengontrol sungai. Nih, kita pakai logika kita ya. Kita bayangin. Ini ada sungai nih. Ada sungai Euphrat dan Tigris. Tadi kan saya bilang, mereka bisa membangun kanal loh. Mereka bisa membangun bendungan. Kalian bayangkan misalnya di sini yang paling utara adalah bangsa Assyria. Terus bangsa Assyria ini, pemerintahannya tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan yang lain, yang ada di Akkadia, yang ada di Sumeria, dan seterusnya. Misalnya dia tidak bekerjasama dan dia membangun bendungan, lalu semua aliran sungai diarahkan ke bendungannya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Akkadia dan Sumeria? Mereka akan mengalami kekeringan, karena semua air diambil oleh bangsa Assyria. Disinilah peran para pemerintah. Mereka harus bisa bekerjasama. Antara pemerintah harus bisa bekerjasama supaya semuanya mendapatkan air dengan suplai yang sama. Supaya semuanya bisa hidup. Nah, terus tadi yang dijelaskan dengan Christian, apa hubungannya dengan para pendeta? Karena mereka hidupnya masih bergantung sama alam. Mereka belum tahu tuh tentang teori, oh hujan itu harus seperti apa, terus bagaimana cara mendapatkan air. Mereka belum tahu tentang hal itu. Akhirnya mereka memunculkan sosok dewa, dewa air. Itu yang paling gampang. Oh ada matahari bersinar. Mereka nggak tahu tuh tentang rotasi, revolusi, matahari itu. Apa mereka nggak ngerti? Taunya oh itu dewa matahari. Ada hujan, oh itu dewa hujan. Oh tanahnya subur, dewa tanah. Oh hasil panennya berlimpah dewa kesuburan. Seba dewa, semuanya adalah kemampuan para dewa. Dan disinilah peran para pendeta semakin penting dalam masyarakat. Untuk menyenangkan hati para dewa. Kalau nanti dewanya nggak senang dengan mereka, bisa-bisa tahun depan nggak dikasih air. Seperti itu konsep pemikiran mereka. Semuanya berasal dari para dewa. Kalau sekarang kan kalian udah pinter-pinter nih. Kalau saya tanya, dari mana datangnya air? Nanti kalian bisa jawab dengan hujan lah, segala macam. Dengan teorinya. Atau pakai teknologi menciptakan hujan dan seterusnya. Tapi orang zaman dulu tuh nggak ngerti hal seperti itu. Mereka taunya ya dewa yang membuat. Mereka dewa yang menciptakan. Makanya mereka memuja para dewa. Pertanyaan kedua. Kok bisa ya muncul kota-kota di peradaban Mesopotamia? Mesopotamia. Ada yang tahu nggak? Ini kota-kotanya ada banyak nih. Ada Ur, ada Babylon. Ini di sekitar Uni ada Uruk, ada Sumer, ada Elam. Akadiyah, Asyur, Niniwe. Kok bisa muncul kota-kota di sana? Ini bisa kalian kaitkan dengan periode Praaksara. Karena ada kaitannya di sana. Kok bisa muncul kota-kota? Gaya hidup mereka itu pertama nomaden. Terus karena mereka itu bergantung pada alam. Jadi mereka dituntut untuk hidup. Ini cuma saya atau emang Christian nge-lag? Oke, silahkan. Nge-lag ya. Mungkin yang lain ada yang membantu. Mereka itu hidupnya itu pertolongan. Silahkan, silahkan. Maaf. Mereka hidupnya itu pertama itu berpindah-pindah. Terus karena mereka itu hidupnya bergantung pada alam. Jadi mereka dituntut untuk hidupnya itu mentap. Karena mereka itu harus bertani. Oke, jadi kenapa bisa muncul kota? Kota, kalau kata Christian, tadi karena ada perubahan yang awalnya nomaden menjadi sedenter. Kalau kalian masih ingat, saya kemarin menjelaskan tentang revolusi neolitik. Salah satu kunci dari revolusi neolitik adalah manusia tidak lagi bergantung dari alam. Di mana manusia mulai membudidayakan, mulai bercocok tanam, mulai memelihara hewan, mulai memelihara tumbuhan. Nah, resikonya kalau kita memelihara hewan, kita memelihara tumbuhan, kita harus menetap. Karena hewan itu sulit untuk diajak berpindah. Jadi ada konsep dari yang namanya nomaden, berubah menjadi sedenter. Nah, ketika manusia sudah mulai menetap di wilayah tertentu, anggaplah nih manusia purbanya menetap di daerah Ur, karena di sini ada danau, ada sungai, dan seterusnya. Mereka mulai mengelola tanah mereka dengan lebih maksimal. Bayangkan, semuanya berubah menjadi petani. Nah, kalau kita jadi petani, terus hasil pertanian kita berlimpah begitu. Nggak mungkin semuanya kita makan, kan? Mungkin ada sebagian yang kita simpen. Nah, sisanya diapain? Jual. Dijual. Nah, ketika itu dijual, dan ternyata tetangga kita juga menjual, gitu ya. Akhirnya kan saling tukar-menukar. Eh, aku tadi nanam, misalnya aku nanam cabai, kamu nanam apa? Aku nanam padi, ayo tukar. Nah, awalnya muncul barter. Nah, ketika itu semakin banyak, penduduknya semakin besar, aktivitas tukar-menukar juga semakin besar, yang terjadi adalah kota-kota dagang. Nah, kota-kota dagang itu rata-rata muncul di sekitar sungai. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan sungai sebagai salah satu transportasi, jalur perdagangan. Kan barang dagangan kalau terlalu banyak, terlalu besar, diangkat juga susah, kan? Jadi, mereka memanfaatkan sungai. Nah, ketika hasil pertanian semakin banyak, pekerjaan petani juga semakin, apa ya, semakin banyak pekerjanya, akhirnya banyak orang-orang yang beralih ke pekerjaan yang lain. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan petani, oh, aku jadi tukang aja deh, oh, aku jadi pembuat gerabah, oh, aku jadi ini. Nanti muncul, apa ya, kreasi atau jenis-jenis pekerjaan yang lain, di luar petani. Nah, pada saat itulah, nanti kota-kota itu semakin pesat. Karena hasil pertaniannya semakin banyak, variasi barang yang dijual semakin banyak, akhirnya muncullah kota-kota dagang. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Itu semua pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari semua yang kita pelajari tadi, mulai dari Mesopotamia, asal katanya, terus sebutan-sebutan, kondisi lingkungannya, pengaruhnya ke segala sektor. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Kok, Ning? Ini jelas apa belas ini? Oke, Roko mau mencoba menyimpulkan? Tidak, Bu. Tidak. Yang lain, yang lain? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian tangkap? Grace atau Dita mau menyimpulkan? kan? Kan hening banget sih. Sulit itu kah materinya? Bu, coba menyimpulkan ya, Bu. Iya, tidak apa-apa, silahkan. Apa? Jadi, peradaban itu muncul, peradaban paling awal itu munculnya dari daerah-daerah sekitar sungai, soalnya daerah sungai itu subur, terus bisa, jadinya bisa ditinggali, terus di situ mereka bisa melakukan berbagai aktivitas, membangun kota, dan seterusnya sampai jadi peradaban. Oke, itu tadi kesimpulan dari Dita ya, bahwa peradaban itu banyak muncul di sekitar sungai. Nah, kalau sungai di Mesopotamia namanya sungai Euphrat dan Tigris. Kenapa di sekitar sungai? Tadi kata Dita, karena manusia bisa melakukan banyak aktivitas di sekitar sungai, pertanian, pembangunan, perdagangan, sampai akhirnya muncul yang namanya peradaban. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tentang peradaban Mesopotamia, kondisi lingkungannya? Sudah cukup? Itu aja? Oke, lanjut dulu ya. Nah, tadi kan tentang kesimpulannya. Nah, kalau tentang refleksi, kira-kira ada nggak sih pelajaran yang bisa kalian ambil daripada Ban Mesopotamia yang terjadi di masa lalu, terus kita bisa manfaatkan di kehidupan masa kini. Atau nilai-nilai kehidupan yang bisa kalian ambil dari peradaban Mesopotamia, terus bisa kita terapkan di kehidupan kita masa kini. Ada yang bisa mengambil refleksi? Kita manusia. Silahkan. Jadi kita manusia harus kreatif agar dengan segala perkembangan yang ada, kita dapat mengikutinya sehingga kita tetap eksis gitu dalam setiap perkembangannya. Oke. Intinya setiap masa punya tantangan ya. Kalau Mesopotamia tantangan alamnya kan begitu tadi, banjirnya terlalu deras, kadang-kadang keringnya berkepanjangan. Nah, kalian juga punya tantangan. Kita di abad 21 itu masih punya tantangan. Sekarang aja pembelajaran adalah daring begitu kan. Ini hal yang baru buat kita. Buat kita semua. Dan dengan semua tantangan yang ada, kita tetap harus eksis. Supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Nah, kalian sebagai generasi muda harus siap dengan semua tantangan yang ada. Nggak cuma di masa kini, tapi di masa yang akan datang. Saya nggak tahu tantangan apa yang akan kalian hadapi di masa-masa yang akan datang. Mungkin lebih berat dari masa pandemi atau lebih mudah, kita nggak tahu. Tapi kalian harus tetap bisa menghadapi itu semua. Kan anak-anak wain. Tetap bersemangat. Nah, buat yang lain, nanti refleksinya bisa secara online. Nanti akan saya baca semuanya. Nah, untuk tugas ketampilan, ini saya revisi ya. Dikumpulnya tanggal 2 November melalui Instagram. Terus jangan lupa tag ke Instagram saya, tapi yang guru sejarah, bukan yang buat saya pribadi. Terus nanti untuk ketampilannya ada ketempatan materi, kreativitas, dan kedisiplinan. Kemarin beberapa sudah ada yang tanya ke saya, Bu, brosur saya seperti ini, bagus apa nggak? Sebenarnya beberapa sudah bagus, tapi karena ini brosur, gunakanlah bahasa yang santai. Buat si pembaca itu tertarik dengan apa yang kalian buat. Seperti itu ya. Terus nanti untuk evaluasi, kita akan menggunakan RUK. Jadi nanti evaluasinya saya akan adakan 2 minggu lagi dari sekarang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bangsa Sumeria. Jadi kita mulai masuknya ke penguasa-penguasa yang ada di Mesopotamia. Itu aja pembelajaran kita hari ini, bisa ditutup dengan doa, mungkin Christian bisa menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silahkan. Menurutlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Semoga beran putra dan roh kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkantung kepada kami semua sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala tuntunanmu kepada kami, sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan segala baik. Sekarang kami akan memanjutkan pembelajaran kiranya engkau dapat memberkati sisa hari ini dan semoga engkau tetap dapat memberkati Buela sebagai guru kami agar dia dapat mengajar kepada kami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami mohon pula perlindunganmu kepada kami semua di hari-hari yang akan datang. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Buatkan putra dan roh kudus. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu. Salam jua, saya enggak mengambil. Terima kasih Bu. Oke, sampai jumpa pada teman-teman Sanyut. Terima kasih Bu. 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 Terima kasih Bu.